Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya di Kota Sukabungi Di kantor Organisasi masyarakat Yaitu AMS Nah di samping saya ini ada Sekdis, Sekretaris Distrik Kang HS Kritis ada oleh pemerintahan Apabila ada kebijakan-kebijakan Yang tidak perlu masyarakat Banyak juga ya Ada 6 Terkait Pilkada di kota Secara kelembagaan Kemana arah politik AMS ini kan? Di kota nih? Karena Pilkada ini kan memenuhi 5 tahunan Sedangkan kita di organisasi Tiap hari Kira-kira di antara 3 calon ini Menurut KHS Siapa yang paling layak Untuk diri wali kota? Harus betul-betul kita lihat Yang baik itu dari segi pengalaman Dari segi sisi-sisi yang lainnya Alhamdulillah sehat AMS itu apa sih? AMS itu adalah OKP atau Organisasi Kemasyarakatan Yang berdiri Pada tahun 1966 Ya 1966 1996 1996 Nomor 4 nya Di bulan November November 66 Ya Secara kebetulan Bertepatan dengan Hari Nasional Hari Pahlawan Oh pas Pas Hari Pahlawan Dididikan lah AMS AMS itu singkatan apa tadi? Angkatan muda siliwangi Angkatan muda siliwangi Teman-teman Angkatan muda siliwangi ini Ya Bertujuan untuk Ketika telah terjadinya Gerakan-gerakan 30 SKI Oh Pada tahun 65 Ya makanya didirikan lah AMS tersebut Untuk Menjaga Kekukuhan NKRI Jadi dasar Pembentukan AMS itu Organisasi AMS itu Dasarnya pertama itu Gara-gara gerakan PKI Setelah terjadi Gerakan G30 SKI Di Jawa Barat ya? Ya mungkin ya Jawa Barat khususnya ya Oh Begitu Nah Ini kan AMS itu kan Jawa Barat ya Ini kita sekarang Di Kota Skabumi nih Ini Sampai level Apa sih AMS itu? Nah Apakah sampai ke RT Sampai kemana gitu? Untuk Susunan AMS ini Secara struktural Untuk Kota Skabumi Kita tuh memiliki Tingkatan untuk level kota Adalah di Dengan berjumlakan Anggota Sebanyak 45 orang Distrik 45 orang Ya itu untuk level di kota Kota Skabumi Kalau untuk Di level Kecamatan Kita itu istilahnya Rayon 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 Dan beranggotakan Sejumlah 66 orang Di kota Skabumi itu Ada 7 rayon 7 rayon Ya berdasarkan Berdasarkan Anggaran dasar Anggaran menanggap Untuk di level Kelurahan Kita Disebutnya adalah Subrayon Subrayon Oh jadi distrik Rayon Subrayon Subrayon Subrayonnya ada berapa? Subrayonnya berarti ada 33 rayon Sesuai dengan Teritorial pemerintahan Oh kota Skabumi Oh itu teman-teman Nah Kan Tembentukan pertama kan gara-gara SPKI Di kota Skabumi Saya gak tau nih Masih ada PKI tau gak? Nah sekarang Lebih banyak Kegiatannya apa di kota Skabumi ini? Baik Angkatan muda Siliwangi itu adalah sebuah ormas yang kritis Kritis ketika terhadap pemerintahan Kritis terhadap pemerintahan Apabila ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro masyarakat Ya Tapi Angkatan muda Siliwangi itu Bisa bersinergi dengan Pemerintahan Betul Dengan dinas-dinas terkait Atau dengan institusi TNI-4D Itu kita bisa bersinergi Supaya apa? AMS itu Bisa berguna Baik itu untuk pemerintahan Dan untuk masyarakat Secara umumnya Jadi ketika ada kebijakan pemerintah yang gak pro AMS Harus kritis Tapi ketika ada program yang baik Membaik Bantu untuk mendukung kegiatan pemerintah Kalau ada yang mau masuk AMS ini gimana nih? Kalau untuk Masuk Angkatan muda Siliwangi Sebetulnya mudah Karena kita itu ada keterwakilan dari 33 kelurahan Oh bisa datang di Seberayon berarti ya? Tuh Bisa masuk ke Seberayon Atau bisa masuk ke pengurus kecamatan Pirayon Ataupun kita bisa masuk ke lembaga-lembaga yang sekarang ada di Angkatan Bersilwangi Kita memiliki 6 lembaga ya 6 lembaga Untuk sayap organisasi Ada Pitaloka Ada Gada AMS Ada Puragabaya Ada Rescue Ada Ampar Jagad Juga ada IMA AMS Oh ada 6 lembaga Ada 6 lembaga Yang masing-masing beda-beda tuh ya Beda-beda Betul Banyak juga Banyak juga Betul Untuk Pitaloka sendiri Ini Lembaga ini Lebih Identik dengan kaum ibu-ibu Atau kaum perempuan Pitaloka Betul Pitaloka Kalau untuk Gada AMS sendiri Nah Gada AMS sendiri adalah Generasi mudanya AMS Terus untuk Puragabaya sendiri Ini adalah sebagai Pasusnya Angkatan Bersilwangi Jadi kalau misalkan Ada-ada acara khusus Ada-ada diklat Nah ini teman-teman Puragabaya ini yang Menjadikan Keamanan Keamanan Iya Juga termasuk sebagai protokoler Kegiatan Ya Protokoler kegiatan Pitaloka Gada AMS Puragabaya Terus Apalagi tetap Ada Rescue Rescue itu Rescue itu Untuk di bidang Bencana Kebencanaan Apabila Misal di kota Sukaum ini Telah ada Bencana alam Atau ada banjir Nanti Rescue ini yang bergerak Dibantu dengan Lembaga-lembaga yang lain Rescue Tadi saya dengar Ampar Jagat Ampar Jagat itu apa? Jadi Ampar Jagat ini Sebuah lembaga Yang emang Disusah untuk Para pedagang kelima UMKM Perekonomian ya Ya jadi Perekonomian Jadi Banyak juga ya Jadi ada Lima Satu lagi Ada Lima Satu lagi Satu lagi apa? IMA-IMA AMS IMA-IMA AMS IMA-IMA AMS itu adalah ikatan mahasiswa Angkatan berjualan Jadi Sekarang ini Untuk di IMA-IMA AMS Masih Kabumi Raya Masih Kabumi Raya Jadi belum ada Jadi belum ada Pemisahan-pemisahan Antara Kabupaten dan kota Oh Itu dia Kita kan sekarang Pilkada nih Ini yang seru nih Kemana arah politik AMS ini kah? Di kota nih? Jadi untuk Angkatan Buda Siliwangi ini Terkait Pilkada di kota Secara kelembagaan Itu kita Belum menentukan pilihan Dengan berbagai Betul Secara kelembagaan Kita belum menentukan pilihan Karena Kita dengan berbagai-bagai Dengan berbagai macam pertimbangan Agar Jadi Jangan sampai lembaga ini menjadi korban Ya Dari Pilkada ini Karena Pilkada ini kan memenuhi lima tahunan Ya Sedangkan kita di organisasi Tiap hari Jadi harus betul-betul Dengan penuh pertimbangan Oke Berarti masih belum menentukan sikap Belum menentukan Betul Tapi kalau secara personal Teman-teman Ada beberapa Teman-teman yang Di AMS ini Ada yang pasuan A Ada yang pasuan B Ada yang pasuan C Teman-teman di Kota Sukumumi itu Ada tiga pasangan calon Fahmi Dida Betul Terus Ebu Zaki Bobi Maulana Dan terakhir itu Muhammad Muras Sama Andri Hamami Nah Kang Dengan Kota Sukumumi itu Selalu ada masalah Permasalahan Terus Kang HS juga Memang asli Kota Sukumumi kan Mungkin besar dari Kota Sukumumi Dan tahu Apa aja yang jadi kerasan masyarakat Kira-kira di antara Tiga calon ini Menurut Kang HS Siapa yang paling layak Untuk diri wali kota Yang bisa membereskan semua Segudang permasalahan ini Sebetulnya Dari ketiga calon tersebut Mungkin mereka juga Ingin Membenahi Atau ingin memajukan Kota Sukumumi Dengan berbagai macam Permasalahan ini Mungkin Harus betul-betul kita lihat Ya baik itu dari segi pengalaman Ya atau Dari segi sisi-sisi yang lainnya Tengah bekerja prestasi Ya prestasi betul Masuk lusah politik kali ya Ya Jadi Dari ketiga pasuan tersebut Salah satunya Ada dua Pasangan yang emang Pernah menjadi Wali kota ya Sebagai pertahanan Kalau yang satu Pasuan itu kan Itu Hanya Baru lah Untuk di Kota Sukumumi Fzaki yang baru Fahmi Dida itu Udah Pertahanan Ya udah Pertahanan Muras Pernah menjabat Pernah menjabat sebelumnya Jadi siapa nikam yang Bener-bener Cocok Kalau menurut saya Yang Betul-betul cocok Untuk Membenahi Kota Sukumumi Untuk persangan Nomor satu itu Sangat terbuka Lebar ya Karena Selain beliau itu Pertahanan Oke Juga Tingkat kepuasan Masyarakat Ketika menjabat Sangat tinggi Puas Masyarakat Teranggap Ahmi berarti Yakin ini Secara pribadi Saya yakin Secara pribadi Yakin Karena Ya itu tadi Berdasarkan Tingkat kepuasan Masyarakat Yang cukup tinggi Dan juga Adanya Pembangunan-pembangunan Yang Menurut saya Baik sekali Untuk masyarakat Nah kan Sekiranya di depan Ini ada Warga Masyarakat Kota Sukumumi Ada pesan-pesan gak Yang menjelang Pilkada nih Buat teman-teman yang nonton Baik Pesan-pesan Dari Saya Selaku Sekretaris Bistik Angkatan Bersiluang Kota Sukumumi Berpesan Terhadap masyarakat Jadilah Pemilih yang baik Ya Jadilah Pemilih-pemilih Yang mencerminkan Bahwa kita itu Sebagai warga negara Berikanlah Hak pilih kita Sesuai dengan Hati nuraninya Masing-masing Ya Terus juga Ciptakan Di Pilkada ini Pilkada yang Keduh Ya Yang riang Gembira Agar Tidak Terjadi Indikasi-indikasi Keributan Di Kota Sukumumi Itu teman-teman Podcast saya Dengan Kang HS Sekretaris Distrik Angkatan Muda Silewangi Kota Sukumumi Dan mudah-mudahan Video ini Bisa menjadi Referensi Teman-teman juga Untuk Mungkin Minaf gabung ya Dengan IMS gitu ya Kam Dan jadi Referensi juga Teman-teman Memilih Wali Kota Terima kasih Sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih